Hai, apa kabar? Good people, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam edisi hari ini tepat di ulang tahun Merauke yang ke-120, 12 Februari 2022. Nah, pada kesempatan ini good people, saya sudah bersama dengan kakak Edo Mote, saya sapa begitu saja ya, kak Edo ya, kita akan berbincang-bincang terkait dengan yayasan yang dipimpin oleh kak Edo, Papua Mandirism Tosa Foundation, dengan topik terkait dengan program pemuda membangun Papua untuk tahun kedua pada kesempatan hari ini, tepat sekali dengan Evoria Kota Merauke. Nah, pada kesempatan ini juga good people, kami langsung berada di Rumbai Resto Sunny Day in Hotel dan turut didukung oleh Pelek Loting, Napet Bolen, dan juga Sagusep Koko Joni, serta Valentine Cafe. Oke, good people, menarik sekali sejalan dengan perkembangan kota Merauke yang bergerak dinamis dalam semua bidang, termasuk juga bidang sumber daya manusia, yang saat ini oleh Papua Mandiri Sentosa Foundation bergerak dengan program-program yang sangat menarik, yaitu pemuda membangun Papua. Wow, dan banyak hal akan ditanggali terkait dengan program di tahun kedua ya, kak Edo ya. Oke, bagaimana kabar? Ya, kabar baik, kak Edo. Hari ini ada, kayaknya ada kegiatan apa nih di kantor tadi? Tadi ada pemberkatan, pemberkatan kantor, karena hampir dua tahun kita tinggal di sana, belum ada pemberkatan sama, ya itu. Seperti ini juga pas momennya ya, tahun Merauke. Oke, memang Merauke ini bergerak dinamis ya, kak Edo ya. Tidak hanya dalam infrastruktur, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia. Bahkan juga hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak diperpikirkan ya, untuk di bidang lain seperti ekonomi, bergerak juga maju dengan ekonomi kreatif, UMKM, semuanya bergerak. Tapi itu juga harus didukung penuh juga dari sisi pengembangan sumber daya manusia. Dan di yayasan Papua Mandiri Sentosa ini memang murni bergerak, memfokuskan diri untuk membangun SDM pemuda ya, kak Edo ya. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besar terkait dengan program-program yang fokus dilakukan oleh Papua Mandiri Sentosa. Ya, baik kak Edo, kami bergerak berdasarkan visi besar kami, yaitu Papua Mandiri 2050, yang artinya bahwa di tahun 2050 kita akan melihat satu generasi muda Papua, yang saat ini kita bina, mulai dari yang usia kecil, di tahun 2050 akan ada bangkit, muncul satu generasi Papua yang mendiri di segala bidang. Mereka bisa mengelola bisnisnya sendiri, mereka bisa mengelola di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan kemudian intinya mereka menjadi tuan di atas kanannya sendiri. Nah, untuk mencapai fisikik, kita sampai di sana, kami memecahnya menjadi tiga fase. Kita pakai, fasenya itu kita pakai metafora pesawat. Jadi ada fase take-off, fase flying, dan fase landing. Nah, fase take-off itu di, ini kan kita mulai dari 2020 ya, Jadi fase take-off itu adalah fase di antara tahun 2020 sampai 2030. Sementara fase flying itu di tahun 2030 ke 2040, dan di fase landing itu di tahun 2040 ke 2050. Nah, untuk di 10 tahun pertama, atau di fase take-off 10 tahun ini, itu kita memang membangun fondasi TAMA dulu. Jadi kita mempersiapkan F1, kita mempersiapkan SDM. Pertama itu adalah anak-anak kecil usia paut sampai usia SD. Itu nanti akan kita kasih masuk di asramanya kita. Dan mereka ini akan menjadi, apa namanya, generasi baru di tahun 2050. Sementara untuk menunjang di antara 2020 sampai ke 2040, kita butuh investasi di pemuda, di generasi di usia muda sekarang ini. Jadi yang di saat ini, yang sementara sedang dikerjakan, tadi di fase, ini kan menggunakan metamora pesawat ya, ini sebuah analogi yang luar biasa ya. Mungkin ini tidak terpikirkan begitu. Jadi dari tahun 2020 tadi di fase take-off itu sampai tahun 2020 sampai 2030. 30. Oke. Itu tadi ya. Dan saat ini, yang dalam fase take-off ini ya, yang sementara sedang kakak Edo dan teman-teman kerjakan di Papua Mandiri Pendidikan. Oke. Tadi menarik, dimulai dari, sekarang saat ini kan sedang dalam pembinaan untuk, mulai dari anak-anak paut ya. Paut dan istri. Iya. Jadi mereka itu, kita sedang bangun satu kompleks area Papua Mandiri, yang dimana di dalamnya salah satunya itu ada asrama, itu yang nanti akan kami kasih masuk, anak-anak yang sebenarnya sudah kami bina hampir dua tahun ini, dan mereka itu yang nanti akan, mereka itu adalah wujud dari visi kami, yang kami jaga sampai di 2050. Dan dengan harapan bahwa anak-anak ini di 2050, menjadi generasi muda Papua baru, yang tidak seperti sekarang ini. Mereka bisa, bisa, bisa menjadi, bisa mengelola banyak hal dalam segala bidang. Hanya untuk sampai fase di sana, kita butuh generasi penyambung ini, yaitu di usia produktif sekarang. Makanya kita juga invest di mereka. Karena mereka ini, yang akan menjadi penghubung antara fase take-off, dengan fase landing. Iya. Jadi generasi yang sekarang ini, yang siap produktif ini adalah, generasi yang akan, dimana pada saat flying itu, kita butuh mereka. kalau di take-off ini kan, kalau take-off itu kan, butuh dorongan yang sangat besar sekali untuk naik ya. Makanya memang banyak sekali, sumber daya energi waktu yang memang kami benar-benar habis full di 10 tahun pertama. Oke, menarik sekali kak Edo. Bisa kita sambil ngobrol, sambil bisa menikmati, penganan yang khas lokal ini, ada Sago Seppoko Joni dan juga Napet Bolen. Oke. Sampai mungkin, nanti kita punya anak-anak dorong juga bisa bergerak di UMKM, seperti ini ya itu ya, banyak sekali hal yang mereka harus merajai semua bidang kehidupan. Nah, Good People menurut saya ini sebuah analogi metafora yang sangat brilian sekali ya. Dan ini sangat menarik sekali. Boleh? Ya, terima kasih. Kita sambil menikmati. Jus. Langsung dari Rumbia. Oke. Edo tidak keberatan, dan kalau program ini yang digambarkan oleh metafora kapal terbang, itu juga bisa diduplikasi, karena ini ide yang sangat brilian, mungkin oleh pemerintah daerah, atau mungkin oleh orang lain, atau mungkin teman-teman LSM lain, yang juga punya sebuah passion yang sama, pemikiran yang sama, ide yang sama, semangat yang sama, artinya tidak hanya dimerukai, tapi saya kira Papua secara keseluruhan juga ini perlu sekali bergerak dengan hal yang sama, sehingga mungkin impian kita di tahun 2050, mereka benar-benar bisa menguasai semua bidang, terutama untuk anak-anak Papua sendiri. Tidak jadi masalah. Ide itu kan perlu di-share ya. Artinya kalau ide kita bagusan kemudian di-adopsi oleh orang lain, itu adalah sebuah kebanggaan. Intinya adalah bahwa... Artinya menjadi pioner ya? Iya. Artinya semua orang, kita karena, apa, Papua Mandiri itu kecil sekali ya, maksudnya untuk merubah sebuah generasi, membangun sebuah peradaban itu tidak bisa Papua Mandiri saja. Kalau ide ini baik dan kemudian di-adopsi oleh banyak orang, tidak jadi masalah. Tidak jadi sangat tidak jadi masalah. Mata air ide itu tidak akan pernah mati. Iya. Luar biasa. Oke, sambil kita menikmati ini, Kak Edo. Kalau berbicara tentang SDM, banyak sekali ya Kak Edo ya. Nah, Kak Edo melihat ya masalah-masalah yang ada saat ini terkait dengan pendidikan. Nah, titik berat dari Papua Mandiri untuk bidang pendidikan ya, yang tadi mulai dari anak-anak menambah anak-anak, remaja sampai dewasa pun bisa terlibat di dalamnya ya, karena ada beberapa program yang saat ini sudah berjalan. Kalau program besarnya dua. Yang satu itu pendidikan, dan kedua itu kewirausahaan. Jadi kalau pendidikan itu memang kita bergerak di formal sama yang non-formal. Kalau di formal kita punya APAUD, yang di non-formal itu kita punya LPK, Lembaga Pendidikan Pelatihan Keterampilan. Sementara kewirausahaan itu muaranya. Jadi, kalau tadi Kak Nuna bercerita, tanya mengenai pendidikan, masalah inti yang kami lihat, dan memang sudah beberapa orang juga mengetahuinya bahwa masalah utama pendidikan kita adalah pendidikan kita tidak berorientasi kepada menciptakan lapangan kerja. Nah, saya kemarin ketemuan satu anak proke, dia salah satu pemimpin komunitas di sini, kita sharing tentang sebuah buku mengenai, yang ditulis oleh para Nalika Salli, itu tentang mentalitas driver dengan mentalitas passenger. Kalau mentalitas passenger atau mentalitas penumpang, kita numpang, kita mengikuti orang gitu. Kalau driver dia mengemudi. Jadi, artinya kita butuh pendidikan yang membentuk mentalitas kita menjadi mentalitas driver. Kita menjadi inisiator daripada sebuah perubahan. Dengan kata lain, pendidikan kita itu harus mengarah kepada bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja. Itu inti dari program kita. Selama ini kita. Jadi, kita memaco orang. Jadi, kita tidak hanya memberikan skill, melatih skill, tapi kita juga membentuk mentalitas mereka untuk menjadi seorang entrepreneur. Supaya setelah dari itu, apa yang bisa kalian lakukan untuk berdampak kepada lingkungan kalian, sesama kalian. Iya. Oke. Di LPK ya, Lembaga Pelatihan Ketampilan. Oke. Itu ada apa saja yang sementara sudah berjalan dan akan berjalan? Oh, iya. Itu lembaga itu sudah jalan dari tahun lalu. Jadi, program pemuda membangun Papua ini sebenarnya sudah dari tahun lalu ya. Itu kami ada kerjasama dengan donor. Selepas dari donor, kami tetap melanjutkannya karena ini program sangat bagus. Di program itu, kemudian kami mengubah program itu, kami membentuknya melembagakan diam. Jadi, LPK. dan sudah terdaftar di Binas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan saat ini sedang menunggu akreditasi di bulan Juni dari terdikator dari Kemenaker Transk. Berarti sampai di sini, ketika siapapun yang memanfaatkan, bisa belajar di LPK, atau komponial fondation ini, artinya punya garansi atau jaminan bahwa mereka siap terserap di pasar kerja. Jadi, kita punya kelas itu ada, kita buka kelas multimedia, kelas desain komunikasi visual atau yang lebih kenal dengan desain office. Terus, kita juga punya kelas Microsoft Office, kita punya kelas web design, kita punya kelas AutoCAD, dan kita juga punya kelas animasi, itu yang ada di komputer. Kemudian, kita juga buka kelas baru yang namanya kelas public speaking dan kelas bahasa Inggris. Kenapa kami membuka kelas itu? Itu kami lakukan berdasarkan riset kami di pasar tenaga kerja di Kota Merauke. Ini risetnya ongoing. Dan dari hasil riset, itu yang sedang ongoing, belum-belum final, kita masih riset. Cuma dari hasil yang sementara yang kita dapatkan, bahwa sebenarnya banyak dari pelaku-pelaku usaha ini membuka kesempatan yang sangat besar untuk anak-anak hasil Papua bekerja. Itu poin pertama. Jadi, anggapan-anggapan bahwa anak-anak Papua tidak mendapat kesempatan, itu mitos. Itu tidak dibuktikan bersama data fakta. Karena banyak sekali pelaku-pelaku usaha menginginkan anak-anak Papua juga kerja. Hanya persoalannya adalah skill. Skill dan karakter. Nah, itu yang sedang kami rancang dalam program ini supaya mereka tidak hanya punya skill tapi juga punya mentalitas yang bagus untuk bekerja. Dan ketika kami bertanya kepada pelaku-pelaku usaha kira-kira skill apa yang paling dibutuhkan? Ya, skill-skill yang sedang, kita buka kelasnya. Termasuk yang desain grafis, multimedia, kemudian public speaking. Itu kan public speaking itu luas sekali ya. Jadi, dia bisa di formal dan informal, bisa di bisnis, bisa di humas, atau apapun itu. Dan bahasa Inggris itu, ya kita tahu bahwa itu akan menambah apa namanya? Penilai tambah dari kualitas diri kita. Seperti itu. Oke, luar biasa. Saya sangat bersemangat sekarang ini kalau berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia ya. Karena itu yang memang sangat penting apalagi di tengah situasi pandemi COVID ini tidak mengurangi satu semangat dari teman-teman di Papua Mandiri Sentosa ini untuk terus bergerak dan bekerja. Nah, ini bagaimana juga mempersiapkan anak-anak muda Papua terutama di era pasar bebas seperti saat ini ya, Kak Edo ya. Dan juga harus menguasai IT karena kita sudah ada di FOIR POIN ZERO. Semuanya harus. Ini sudah suka tidak suka pengetahuan atau skill ini kita harus kuasai. Terutama anak-anak muda. Oke, kita sambil menikmati lagi two people. Pada kesempatan ini kita masih dari Rumbia Resto Sunny Day in Hotel Merauke. Dalam kerangka juga di harian spesial yaitu ulang tahun kota Merauke ke-120. Nah, tadi ada LPK kemudian juga ini yang target marketnya ini memang untuk anak-anak usia remaja ya. Maksudnya mahasiswa atau orang dewasa juga bisa masuk ke sini. Terus kan ada kelas yang pengembangan lain seperti menjahit gitu. Oh iya betul. Kelas menjahit juga ada ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit di program sebelumnya ya. Iya, iya. Two people bahwa Papua Mandiri Sentosa juga melakukan macam pelatihan menjahit bagi mama-mama Papua ya. Terutamanya mama-mama Asmat. Yang tiga di belakang Stadion Maru atau Asmaru Asrama Belakang Maru. Nah, ini mungkin bisa diceritakan lagi Kak Ido. Oh iya. Jadi mereka itu kan komunitas jadi komunitas sampingan kami itu akan ada di belakang Stadion Maru dan pendekatan yang selama ini kami lakukan itu kan community development jadi pendekatan komunitas kalau pendekatan komunitas itu berarti pendekatan secara menyeluruh tidak hanya ke anak-anak atau ke orang tua saja bapak-bapaknya atau ke mama-mamanya pendekatannya ke seluruh jadi sasaran targetnya itu semua jadi kalau ke anak-anak itu kami kasih kelas sore waktu itu yang sekarang sudah jadi TK terus ke bapak-bapak waktu itu kita kerjasama dengan BLK ini untuk memberikan apa namanya pelatihan skill terus ke mama-mamanya ini yang kita buka kelas menjahit untuk mereka memang memang jujur setelah hampir 2 tahun ini kita belajar kita belah mempelajari mereka kita mempelajari masyarakatnya kita apa yang terbaik untuk mereka waktu itu memang yang paling dekat itu adalah kelas penjahit dan syukur selama 6 bulan berjalan tahun lalu ya dari Februari sampai Agustus itu tidak 10 orang 10 mama-mama yang ikut dan kita lihat ada sekitar sampai 4 orang 4 sampai 5 orang itu cukup oke lah maksudnya kalau diukur ini kan dari yang tidak tahu sama sekali mesin jahit itu apa ya bahkan mesin jahit itu tidak tahu ya sampai kemudian mereka bisa membuat misalkan tas-tas yang sederhana itu menurut kami itu sebuah loncatan yang sangat besar begitu dari yang sama sekali Agam tidak paham mereka bahkan tidak paham mereka bahkan imajinasi tapi tentang mesin jahit itu tidak ada tidak ada mereka tidak pernah lihat mesin jahit jadi memang lucu di awal itu sampai satu mesin jahit itu bisa dipegang 2 orang satu trap satu putar dia punya itu apa nih untuk menggerakkan roda-roda itu ya jadi itu itu hari pertama jadi ya lucu-lucuannya disitu itu hampir berapa lama itu 6 bulan 6 bulan sampai mereka bisa sampai mereka bisa bisa pada level basic dasar sekalilah karena itu kan sebenarnya butuh hitung-hitungannya matematika sederhana sementara profilnya masyarakat mama-mama yang datingan kami ini kan memang tidak bersekolah tidak mengenal tidak begitu tahu jadi memang cukup ini apa namanya cukup butuh energi yang besar supaya bagaimana mereka tidak punya basic matematika dasar dan mereka tidak punya basic hitung-hitungan tapi mereka bisa apa namanya bisa belajar begitu pakai intuisi lah karena dia kan menghitung pola kayak gitu tapi itu kan juga dilatih juga ya sama pelatih mama nonarisa masu nonarisa masu kenapa PMS memilih beliau pertama mama nonarisa masu itu penjahit senior di Merauke sudah mulai datang 90an dan kedua dia punya pengalaman juga mengajar mama-mama Papua di beberapa kampung dan ketiga setelah melihat bagaimana mama nonarisa masu melatih mama-mama sematisana itu karena terbukti berhasil dan itu yang buat kami di tahun ini juga kami masih dengan tetap pelatihnya adalah mama nonarisa masu karena ini memang juga pemilihan instruktur ya atau pelatih ini juga berpotensi pada bisa berjalannya tidak sebuah pelatihan karena harus bisa melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik sehingga bisa transfer knowledge itu bisa berjalan saya dengar juga tadi ya selain banyak cerita-cerita kita behind the scene-nya dibalik pelatih itu ya dari mama-mama dorang ini ya supaya ini kan berapa dalam satu hari itu waktu yang dibutuhkan untuk mengajar mama-mama dorang pagi sampai sore pagi sampai sore ini kan yang dari awalnya mereka tidak pernah ada dalam satu tempo yang duduk dan belajar ini kan untuk adaptasi ini kan tidak semudah diantara sela-sela itu berarti kan membutuhkan energizer nah itu bagaimana ya jadi kadang ada yang mereka datang sudah siang itu habis makan tidur kan mereka disana itu kan di service ya jadi mereka datang itu dijemput pulang diantar dan ini semua gratis 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 luar biasa dijemput diantar kemudian makan pagi disitu makan siang disitu snack sore disitu begitu pulang dikasih orang lagi iya kasih subsidi lah untuk mengganti waktunya mereka salah satu hari disitu karena mereka kan sehari-hari juga bekerja ya jadi untuk substitusi mereka punya waktu yang sudah dipakai untuk pelatihan ini jadi satu bulan dua bulan di siang-siang itu kadang ada yang sudah ngantuk tidur kayak gitu begitulah lucu-lucuannya oke luar biasa ini baru dari sisi ini yang kelas menjahit dan akan dibuka lagi di program ini ya salah satu juga salah satu yang kemudian berubah dari mereka adalah mereka kemudian sadar tentang dirinya sebagai seorang perempuan ini yang saya lihat yang harus bisa bersolek jadi awalnya mereka datang alakadarnya saja begitu tapi kemudian ada yang datang sudah mandi ada yang sudah mulai pakai berdaaf balakan ada yang sudah pakai bibir merah bibir merah ini saya percaya juga ini pasti pelatih nih mama nona juga ya artinya tidak hanya sekedar skill menjahit yang ditransfer ya tapi mungkin secara keseluruhan ya ada hal lain yang ditransfer dari mama nona ke mereka apalagi kan beliau sosok seorang ibu ya jadi pendekatannya itu pasti kena sekali ya betul oke itu sudah nah ini paut juga menarik ini kakak edo ini kan ada bagian lain lagi ya tadi kita sudah bicara tentang terus besar oh LPK saya dengar juga sudah berhasil ada beberapa figur yang juga sudah mendapatkan lapangan pekerjaan oh iya bisa diseritakan betul jadi kalau yang sudah dapat pekerjaan itu satu dua tiga ya yang paling fenomenal itu di ini si siapa yang namanya Manumar Kainakaimu itu kemarin jaringan kerjanya kita dia di Jepura meminta anak-anak muda dari selatan ya terutama dari wilayah Yanimha untuk bisa bekerja disana dan kemudian kita merekomendasi dua orang sebenarnya satu perempuan satu laki-laki cuma yang perempuan kemudian tidak bisa mungkin keadaan keberatan-keberatan yang lain tapi si Emanuel ini dia langsung bilang iya dan dia dia langsung berangkat jadi semua akomodasi ditanggung sampai disana sampai pencarian kos apa semua kita tanggung sampai dia benar-benar bisa merasa kerasan disana dia dapat komunitas baru disana dia pokoknya menjadi orang lokal disana baru kita lepas dan terakhir saya dengar dia sudah dapat kos baru dan ya dia kerja di rumah RSUD 22 sebagai apa staff IT staff IT yang sebelumnya keluaran dari RPK Papua Mandiri sentuh saya paling tidak ini satu success story ya yang bisa menginspirasi mungkin anak kuda yang lain bahwasannya ketika benar-benar kita bisa belajar peluang pekerjaan itu akan terbuka dimana saja tidak hanya dia ada satu lagi kalau dia ini namanya Robert Kusawa Gaengu dia itu yang pertama dia itu yang pertama fenomena maksudnya dia yang pertama ini karena dia itu kan punya bakat apa namanya desain desain arah Papua dan kemudian ketika kami menjual gambarnya ke Belanda dan Belanda membeli jadi jaringan kerjanya kita juga di sana kemudian di Belanda itu kan setiap tahun ada namanya pasar molen pasar molen itu pasar khusus untuk perantauan-perantauan Indonesia yang sudah lama di sana kemudian mereka bikin pasar malam biasanya selama seminggu dan mereka menjual produk atau hasil-hasil dari Indonesia salah satunya itu ada stand Papua dan di sana mereka menjual hasil gambar motif Papuanya si Norbertus dan dia gambarnya itu dibeli dan nilainya fantastis luar biasa di ARK dan berapa golden? bukan golden euro euro nah ini kan juga sebenarnya satu capaian juga ini prestasi juga tinggal bagaimana kita mau dibentuk ya dan juga memanfaatkan peluang yang ada oke kakak Edo itu tadi dan di tahun ke-2 ini di program ini juga tadi berarti yang bertambah itu untuk kelas public speaking dan juga kelas bahasa Inggris ya oke mungkin bisa bocorannya siapa instrukturnya dari bahasa Inggris kalau dari kalau dari bahasa Inggris itu ada dua pengajar itu lulusan dari luar semua tapi orang-orang anak-anak roke namanya kakak Veronica Trikanen saat ini sedang mengambil S3 di New Zealand cuma karena Corona jadi legionan terus nama kakak Jeffrey Belamonia yang lulusan dari Australia jadi saya minta bantu sama kakak mereka berdua untuk menyusun silabus placement test dan kalau bisa membangun satu lembaga yang settle di sini untuk bisa menjadi lembaga bahasa Inggris yang memang profesional yang punya jaringan luas kerja luas seperti itu dan kalau untuk yang kelas public speaking ya dua MC terkenal di kota Morokisi oh gini masih muda-muda itu iya masih kakak-kakak itu biar sampai 50 juga masih baik penggila oh gitu ya luar biasa tapi ya tidak perlu diceritakan siapa kakak Lolita oh kakak Lolita jadi itu kakak Frankie itu kakak Frankie iya kakak Frankie Wohel sama yang mana itu ya saya perlu kenal juga ya kakak Frankie Wohel kakak Frankie Wohel sama kakak Lolita kakak Frankie Wohel ya memang luar biasa sekali ya pengembangan dari Papua Mandiri Sentosa ini artinya bergerak dan mendapat dukungan yang sangat besar nah sejauh ini dalam PMS dalam pergerakannya perkembangannya secara kelembagaan sudah membangun kerjasama dengan pihak mana saja kalau kami dengan dinastor trans di Senaker ya terus kalau secara resmi sih belum tapi selama ini memang kami punya komunikasi yang baik dengan Duk Capil yang berkaitan dengan persoalan data kependukan kita punya masyarakat tampingan iya terus kalau Dinas Pendidikan belum kalau Dinas Pendidikan belum terus Pemprov Papua kalau Pemda Merauke kita baru penjajakan baru penjajakan tapi secara administrasi pemerintah sudah mengenal kita artinya lewat Kesbangpol kan kita sudah melapor oh iya satu hal lagi nih ya KKEDO ya ini mungkin di sesi terakhir kita masih dari Rumbia Restosan ini di Inhotern oke saya dapat bocoran juga nih kakak juga sekarang mengajar sebagai dosen di Stisipol ya ini untuk mata kuliah apa nih saya juga bisa mendaftar lagi jadi ya kalau saya ya kebetulan dipercayakan untuk mengajar oleh manajemen Stisipol mengajar filsafat sama dasar-dasar logika jadi yang belum punya dasar-dasar logika yang kita bisa belajar kadang-kadang kita bukan pakai logika pakai perasaan kadang-kadang kita tidak perlu pakai logika cinta juga tidak butuh logika oke jadi dasar-dasar logika sama persahabatan dasar-dasar oke sudah berjalan berapa lama nih baru pertemuan kemarin baru minggu ini pertemuan pertama nanti oh iya tapi kalau ngomong itu saya jadi ingat juga kalau tidak salah di Papua Mandiri juga sempat ada kelas literasi masih berjalan sampai sekarang masih jadi kalau tahun lalu itu saya yang pegang sekarang itu ada teman rekan kerja baru dan Jemi Mangoran sudah bergerak di dunia literasi waktu kuliah di Jogja sana dan dia yang saat ini mengelola program itu dan dia mungkin bentuknya bukan kelas tapi nanti jatuhnya ke komunitas komunitas literasi seperti halnya nanti bahasa Inggris itu dari kelas nanti dia jadi komunitas jadi alumni-alumni kemudian membentuk komunitas kayak dulu tahun 2017 ya kita pernah bentuk toh Merauke Inggris Community nah itu yang kita sedang hidupkan kembali yang penting kita punya beberapa orang anak-anak jebolannya kita kemudian mereka akan bentuk komunitas iya jadi komunitas literasi iya komunitas literasi terus mungkin juga bahasa Inggris jadi itu semua saling berkaitan ya sangat oke oke kakak Edo menarik sekali ya oh iya saya juga oleh ini manajemen dari Sunny Day in Hotel ini mau sekalian promosi ya iya pada tanggal 14 Februari good people ya diperingati sebuah Valentine's Day jadi kakak Edo juga hari Tati Tayang hari Tati Tayang hari Tati Tayang hari Tati Tayang ini luas sekali jadi mungkin sama teman-teman dari Papua Mandiri ya yang mau bertati tayang berbagi kasih untuk siapa saja ya good people ya bisa datang langsung di Rumbia Resto Sunny Day in Hotel iya oke alamatnya di Jalan Biak jadi ada sebuah bangunan megah dengan list berwarna merah itu saat ini kami sedang ada di Sunny Day in Hotel ada live music juga ya iya ada live music paling suka kan ya live music kan belum biasa kalau lihat organ nganggur kan tidak bisa iya ada lagi saya bawa oh bisa bawa artis artis makan bawa saya sudah tahu siapa dia itu bagian penjing juga dari PMS iya iya kakak siapa namanya saya agak-agak lupa ya kakak George oh kakak George kakak George kakak George yang sangat khas dengan lagunya ya dia Merry Merry oke itu Intermesa ya good people ya oke kakak Edo saat ini juga kita mengganti momennya ulang tahun merokke ke 120 kira-kira ada message apa nih untuk kita punya anak-anak muda adik-adik dorang merokke di usia 120 harusnya menghasilkan banyak SDM-SDM unggul ya sehingga ke depan bahwa kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri kalau dari saya sih mungkin bukan message tapi kita share spiritnya Papua Mandiri share apa namanya nilai intinya kopi liunya Papua Mandiri ada satu prinsipnya itu begini bahwa sebelum keringat jatuh kok tidak boleh makan artinya kok harus kerja buat kok boleh makan begitu dan untuk kok kerja kok butuh strategi yang smart jadi tidak hanya sekedar hard work tapi juga smart work kerja yang kerja-cerdas kalau kita punya mentalitasnya sudah seperti begitu meskipun pendidikan kita sistemnya seperti begini tapi karena mentalitasnya kita seperti itu kita akan punya orientasi bagaimana setelah saya lulus saya menciptakan lapangan kerja bukan lapangan kerja seperti itu jadi kalau mau menghimbau untuk menggunakan momen Merokih 120 ini ini Merokih besok-besok mungkin akan jadi besar dan akan banyak peluang stop mengeluh stop menyalahkan orang lain perbaiki diri belajar banyak hal baru jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah menyerah begitu belajar dari manapun saja kembangkan diri seperti itu dan kalau ada yang salah itu jadi tanggung jawabnya saya tidak perlu salahkan orang lain tidak perlu salahkan keadaan dunia sudah keras begini kita harus lebih keras pada dunia jadi itu harus mentalitas itu yang ada dulu supaya apa namanya begitu kita mungkin selesai dari kuliah atau dari makhluk peningan ataupun yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah kalau punya mentalitas kalau punya mentalitas kayak begitu dia tidak perlu berhadap ke orang lain selama ada saya bisa kerja saya kerja dan kalau dari hasil kerja itu kalau bagus saya bisa membekerja dengan orang lain itu nilai spiritnya Papua Mandiri dan salah satu tempat dimana kita bisa mengembangkan diri ada di LPK Papua Mandiri Sentosa Fundation itu salah satu salah satunya artinya walaupun tadi Kak Edo bilang bagian kecil tetapi mulai dari yang kecil itulah kita bisa menjadi besar oke Kak Edo walaupun perjumpaan kita singkat padat karena banyak hal yang kita harus kerjakan lagi ya luar biasa terima kasih untuk sharingnya bagi terutama ya bagi good people bagi young people mari kita bergerak maju bersama jangan lupa tadi ada analogi yang sangat menarik yaitu metafora kapal terbang jadi ada sisi dimana kita mempersiapkan diri kita kemudian kita mulai terbang dan saat kita landing apa yang kita sudah bisa wariskan kepada generasi kita selanjutnya terima kasih sekali lagi Kak Edoardo Mote dari Papua Mandiri Sentosa Foundation kami juga dari No Can't Show Life kita mau mengucapkan juga ya Kak Edo duluan ya ucapkan untuk oh ya saya mewakili yayasan Papua Mandiri Sentosa bersama dengan rekan kerja saya yang hebat-hebat mereka mereka tidak ada di sini kami mau mengucapkan selamat ulang tahun petang kita tercinta merokih yang ke-120 semoga semakin makmur masyarakatnya semakin lebih baik pemerintahnya oke good people kami juga dari No Can't Show tim mengucapkan selamat kita sama-sama merayakan hari jadi kota tercinta merokih ke-120 mari kita berkarya memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan titipkan buat kita semua dan satu bagaimana kita menjaga menjalin relasi kita dengan semua pihak dengan baik oke terima kasih good people terima kasih sudah menyaksikan program kita pada kesempatan siang hari ini oke kami juga berterima kasih untuk para sponsor kami dari Rumbia Resto Sunny Day in Hotel Merauke Pelek Loting kemudian juga Nafet Bolen Sanggusep Popo Johnny dan Valentine Cafe bye-bye oke selamat menikmati